Sampai jumpa di video selanjutnya Terus membagikan tasbih digital untuk ikhwat Terus banyak-banyak bersolawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga Alhamdulillah kita akan bekerja sama dengan kem salawat Yang dipimpin oleh Ustaz Benin di bawah binaan Buya Yahya Untuk terus kita memperbanyak kecintaan kepada baginda Rasulullah Dengan bersolawat Dan Alhamdulillah kemarin kami baru kembali dari Makassar dan Parepare Insya Allah akan segera berdiri Markaz Ad-Dikra di Parepare Insya Allah terus dimana-mana akan ada majlis dikir Majlis dikir, majlis dikir Dan terus kita dikirkan negeri dan daerah-daerah ini Dan terus insya Allah kita lanjutkan perjuangan murabik kita Al-Makfullah Iri Haji Muhammad Al-Dikra Dan jazakumul wakirul jazak untuk semua warga kampung Sunnah Ad-Dikra Semua para santri dan ikhwah Al-Zakirin wa-Zakirat yang dimuliakan oleh Allah Insya Allah kebersamaan kita Doa-doa kita Mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik kita simak Tawjih, Tawziah yang disampaikan oleh guru mulia kita Al-Hadid Muhammad bin Alwi Al-Haddad Fa'ilaihi fal yatafadhal mashkur Tawjih, 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 Tawjih Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah القوي al-Ghalim Al-Wali al-Talib, al-Ba'ith, al-Wa'ith, al-Manih, al-Saliq Wajahadu an-la ilaha illa Allah wahidah, la shariqa lah Wa ashahadu an-la sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Uli al-maathri wal-manaqib Salatan wa salaman daimaini mutelazimain Yati gailuhuma yawman qiyamati khaira sahib Amma ba'nlu faqala azza min gail Fi mahkam tanzilihi Wahu wa ashabu l-Ghalim Inna kunna min qabri yad'um Wa qala ayyidhan wa'anamu anna fikum rasulullah Wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama Inni laa'arifu hajera bimakkah Kana yusallimu alayya qabla an-ub'ad Wa inni laa'arifuhu alayhi wa sallam Wa qala aydhan ma min muslimin yusallimu alayya Yang kita muliakan Yang kita hormati Yang kita cintai Al-Mukarram Qiyai Al-Hajil Ustaz Abdusyukur Beserta seluruh Staff beliau Dan pembantu beliau Orang-orang yang mengabdi kepada beliau Demi ajaran Allah SWT dan Rasulnya Tidak lupa Yang kita hormati Yang kita cintai Yang kita sayangi InsyaAllah Karna Allah Keluarga besar Al-Marhum Yai Al-Hajil Arifin Ilham Terutama putera-putera beliau Dan istri-istri beliau Terutama Akhina Ustaz Alfin Ustaz Amar Ustaz Azgah Dan Akhina Muhammad Semuanya Dan mudahan Keluarga tersebut Terus dijaga Keberkahannya oleh Allah SWT Dan pada hadirin sekalian Hadirat Bapak-bapak Ibu-ibu Pemuda-pemudi Kita minta kepada Allah SWT Semoga majlis Al-Fikrah ini Terus dilestarikan oleh Allah Dan insyaAllah Di masa-masa yang akan datang Allah SWT Keluarkan dari keturunan Al-Ustaz Muhammad Al-Fin Ilham Orang-orang yang bisa Membanggakan Nabi Muhammad S.W.T Bisa berjuang lebih baik lagi Daripada sebelum-sebelumnya InsyaAllah Amin Ya Rabbul Alam Hadirin sekalian Bersyukur kita kepada Allah Di siang hari ini Berkumpul Di tempat yang terbaik Di Masjid Allah SWT Bersama orang-orang baik Di hari yang baik Hari yang namanya sama Dengan Tuhan kita Ahad InsyaAllah Ada banyak keberkahan Yang turun Pada acara kita Di siang hari ini Betapa Di amatnya Kita rasakan Di siang hari ini Kenikmatan Yang mungkin Allah Tidak berikan Kepada jutaan manusia Di atas muka bumi ini Kita diizinkan oleh Allah Kaki kita Yang hina ini Diizinkan untuk Menginjak bumanya Lisan kita Diizinkan oleh Allah Untuk menyebut Asmanya Untuk berdoa Kepadanya Dan Allah SWT Memperkenankan kita Menjadi hamba-hambanya Diberikan iman Dan Islam Di dalam hati kita Ini adalah Ni'mat yang Tidak ada taranya Ni'mat yang Tidak ada bandingannya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hajjad Di dalam Mugaddimah Pembahasan awal Daripada kitab An-Nasafih Ad-Diniyah Beliau mengatakan Lau'an Nazulah Andai ada Seorang laki-laki Atahu Allah Dunya Bi Asriha Allah Berikan Kepadanya Dunya Beserta Isinya Semua Waharramahul Islam Tapi Allah SWT Mengharamkan Kepadanya Agama Islam Allah Tutup Taufik Dan Hidayah Bagi orang tersebut Allah Tidak izinkan Dia menjadi Hambanya Orang Yang Allah Berikan dunia Bukan Hanya Orang Terkaya Kesepuluh Di Indonesia Tapi Andai Kata Ada Manusia Yang Kekayaannya Sedunia 7 Milyar Orang Ini Ngontrak Tanah Semua Sama Dia Semua Kekayaan Laut Punya Dia Andai Kata Ada Orang Diberikan Seperti Itu Kemudian Kemudian Ada Ada Orang Yang Kedua Allah SWT Tidak Berikan Dunia Kepada Dia Motor Mungkin Motor Tua Yang Sering Mogok Sering Ketangkep Razia Kadang-kadang Rumahnya Juga Masih Ngontrak Tapi Allah Berikan Kepada Dia Islam Habib Abdullah Binal Hadad Mengatakan Maka Orang Yang Kedua Itu Jauh Lebih Baik Dan Beruntung Daripada Orang Yang Pertama Kenapa Demikian Karena Dunia Ini Akan Hilang Dan Iman Ini Akan Terus Ribuan Tahun Manfaatnya Akan Terasa Al-Fagir Saya Pribadi Kadang-kadang Kalau Di jalan Tol Apalagi Tol Jagorawi Kita Tahu Disini Ada Sirkuit Sirkuit Sentul Kadang Kita Di jalan Tol Dan Saya Memang Sering Lewat Tol Jagorawi Jadi Saya Sering Lewat Melihat Mobil Lamborghini Atau Mobil-mobil Super Lainnya Sport Car Atau Mobil-mobil Mewah Hammer Yang Harganya Mungkin 7 Miliar Sekian Kadang Kita Lagi Naik Mobil Di jalan Melihat Mobil Itu Lewat Al-Fagir Hanya Baca La Ilaha Illallah Yang Bacaan Bacaan Yang ada di tangan kalian akan hilang Akan habis Dan yang di sisi Allah akan kekal Yang kita lakukan pada saat ini Adalah kebaikan yang sangat besar Tidak akan kita lupakan Dan memori kita saat ini kita hadir disini Mungkin sebagian jamaah masih ingat memorinya Hadir, fikir bersama al-marhum Dan tadi kita bersama Saat ini kita bersama guru kita Nanti di hari kiamat Memori ini tidak akan hilang Memori ini akan terus terbawa Sampai hari kiamat Sampai ke syurga Ini akan kita ingat Antum akan ingat bersama siapa Antum duduk di dunia nanti Dan itu Allah jelaskan di Al-Quran Ketika ahli syurga duduk santai Ketika nanti mudah-mudahan Insya Allah kita masuk syurga mudah-mudahan Yakin doang kita tidak ditolak oleh Allah Yakin Kita kalau begini kayaknya yakin masuk syurga ya Rasa harapan itu sangat besar rasanya Kalau lagi begini nih Banyak orang-orang baik Masa disini ada yang masuk syurga Kalau ada yang gak masuk syurga Kayaknya gak mungkin gak ditolongin Andai kata nanti kita masuk ke dalam syurga Kemudian berjumpa lagi Dengan kiai Haji Muhammad Arifin Ilham Murid-muridnya yang masih setia disini Berjumpa nanti di syurga Antun tahu apa yang diobrolin nanti Allah kasih bocoran di Al-Quran Obrolan ahli syurga nanti diantaranya Inna kunna mengkobluna du'un Ingat gak dulu Kita waktu masih di dunia Minta sama Allah Doa supaya masuk ke syurga Seperti ini Yang sekarang kita lakukan Akan jadi bahan nostalgia kita nanti di syurga Bagaimana orang-orang yang tidak pernah masuk ke majlis Sebelum ini nostalgianya Apa yang mau dinostalgiakan Bersyukur kita Jaga, rawat Jangan sampai nostalgia berubah Jangan sampai berubah Rawat ini Karena ini akan terus Kita ingat Ini akan menjadi ingatan kita terus Sampai kita insya Allah Di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Nirmatnya menjadi hamba Allah Dan yang tidak kalah ni'mat adalah Menjadi umatnya Nabi Muhammad Yang saat ini kita peringati Maulidnya beliau Entah berapa kali kita mengucapkan salam kepada Nabi Tadi kita baca Ya Nabi Salam alaika Ya Rasul Salam alaika Assalatu Salam alaika Sayyidat Salam alaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi wabarakatuh Berapa kali kita mengucapkan salam sama Rasul Antum tahu Salam antum Akan diingat oleh Nabi Muhammad Antum pernah Teringat antum berdenging Saya yakin setiap orang pernah Teringat kita berbunyi Pernah seperti itu saya rasa Hampir orang pernah merasakan Al-Imam Al-Imam Al-Nabi Muhammad Terus Salam alaika Teringat seseorang diantara kalian berdenging Salam alaika Teringat seseorang diantara kalian berdenging Salawatlah kepada aku Waliyagul Dan baca lah Baca lah Apa artinya? Ya Allah Sebutlah orang Yang saat ini sedang menyebut-nyebut Kebaikan saya Allah subhanahu wa ta'ala Kasih info Kasih signifikasi Kasih sinyal kepada kita Kalau ada orang yang sedang menyebutkan Kebaikan kita Padahal kita ini orang mumin biasa Bukan wali Allah Jadi kalau telinga kita berdenging Itu tandanya ada orang yang sedang menyebut-nyebut kita Dengan kebaikan-kebaikan kita Dan kita disuruh oleh Nabi Muhammad Balas doa orang itu Karena ketika telinga kamu ini Ada yang menyebut kebaikan kamu Balas doa Ya Allah Sebutlah dengan baik Orang yang saat ini sedang menyebut kebaikan aku Inilah yang paling bawah Hadirin Mumin biasa Bagaimana kiranya Nabi kita Muhammad Yang kalau kita ucapkan salam Ya Nabi Ya Nabi Sampai sama Nabi Muhammad Kalau orang mumin Biasa aja ada yang menyebutin Allah kasih info Bagaimana dengan Mumin paling tinggi Rasulullah Bukan cuma itu Kabar gembira buat kita Bahwa Nabi pernah bersabda Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Rasulullah Rasulullah pernah bilang gini Saya Masih ingat Dan saya tahu Saya kenal Mengenali Sebuah batu Di kota Mekah Batu itu Mengucapkan salam Kepada aku Sebelum aku dilantik Menjadi Rasul Jadi Nabi Muhammad itu Dua tahun Sebelum menjadi Rasul Allah setting hatinya Suka menyendiri Dan tidak menyukai keramaian Sehingga Rasulullah Selalu berkhalwat Di Gua Hira Yang kita kenal Menjadi Nabi Dua tahun Sehingga setiap kali Nabi melewati Bebatuan Batu-batu itu Ucap salam Sama Nabi Dan Nabi mendengarnya Sebelum menjadi Rasul Assalamualaika Ya Rasulullah Nabi melihat betul Batu itu Mengucapkan salam Bersuara Seperti suara kita Ini sebelum menjadi Rasul Setelah Nabi Muhammad Menhijrah ke kota Madinah Nabi baru Ucapkan hadith ini Kata Rasulullah Dulu waktu saya Sebelum menjadi Saya masih ingat Betul Saya mengenali Sebuah batu Yang mengucapkan salam Kepada saya Dan saya Saat ini Di kota Madinah Sudah belasan Tahun Meninggalkan Saya masih tahu Batu itu Apa komentar Ulama akan Hadith ini Salamnya Batu aja Nggak dilupain Nabi Muhammad Bagaimana Salam dari Umatnya Yang disayang-sayang Kita ini Yang disayang-sayang Nabi Kalau Mengucapin salam Di hari kiamat Nabi Nggak bakal Lupain salam Berapa kali Kita mengucapkan Salam Kepada Dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad Karena itu Kita minta Kepada Allah Mudah-mudahan Apa yang kita minta Tadi sebutnya Di hijabah Amin Hadiri Ini penutup Terakhir Karena sudah Siang Sudah banyak Yang disampaikan Banyak yang dilakukan Saya harus punya Dhu Saya ingin Menutup Pemaparan ini Mungkin dengan Satu kisah Yang bisa kita ambil InsyaAllah Hikmah Daripada Kisah tersebut Bagi Ta'bimnya Para sahabat Kepada Nabi kita Muhammad S.A.W Kita berharap Pulang dari sini Ada satu Tambahan Wawasan kita Tentang Rasulullah S.A.W Allah S.A.W Mendidik Para sahabat Nabi Dengan Banyak Firman-firmannya Jadi sahabat Nabi ini Luar biasa Orang-orang Yang paling Beruntung Manusia Paling hebat Setelah para Nabi dan Rasul Adalah sahabat Nabi Muhammad Sahabat Nabi Musa Kalah Sahabat Nabi Isa Kalah Semua sahabat Para Nabi Kalah Dengan Semua sahabat Nabi Muhammad Karena Mereka lah Turun Al-Quran Dan mereka Mendapat Didikan Allah Allah S.W.T Mendidik Mereka Mengajarkan Mereka Bagaimana Mengagunkan Nabi Muhammad Dengan Firmannya Wahai orang-orang Yang beriman Janganlah Kalian Mengangkat Suara Kalian Di hadapan Rasulullah Kalau kita Tidak di hadapan Rasulullah Bebas Kalau kalian Berada di hadapan Rasulullah Jangan Mengangkat Suara Kalian Volume Semuanya Melebihi Dari Forma Suara Nabi Muhammad Dan jangan Kalian Berteriak Di hadapan Rasulullah Seperti Kalian Teriak Di hadapan Teman Kalian Sendiri Kalau kalian Suaranya Sedikit Lebih Dari Rasulullah Maka Kata Allah Semua Ibadah Kalian Dari Mulai Pertama Sampai Akhir Tidak Merasa Allah Ini Cermin Bertapa Allah Subhanahu Ingin Sahabat Mengagunkan Rasulullah Andum Tahu Setelah Turun Ayat Ini Ada Seorang Sahabat Nabi Yang Bernama Thabit Bin Qais Thabit Bin Qais Ini Khatib Alhamdulillah Dia Adalah Juru Bicaranya Nabi Muhammad Kalau Dari Rombongan Rombongan Raja Raja Suku Suku Dari Tentu Tempat Tentu Rasulullah Thabit Bin Qais Suaranya Terang Emang Suaranya Tinggi Diadaan Lantang Setelah Tentu Thabit Bin Qais Tidak Terlihat Lagi Mukanya Di Majlis Nabi Muhammad Sampai Rasulullah Tasabaha Wujuhul Hudur Nabi Perhatiin Wajah Jamaahnya Yang Hadir Sahabatnya Beberapa Waktu Kehilangan Thabit Bin Qais Panggil Satu Surah Aina Thabit Bin Qais Kata Rasulullah Kemana Thabit Bin Qais Tidak Ada Rasulullah Sudah Beberapa Majlis Sudah Tidak Hadir Lagi Kata Rasulullah Panggil Dipanggil Sahabat Ini Datang Ke rumahnya Begitu Berjumpa Ya Thabit Nabi Nabi Kehilangan Kamu Kamu Kemana Saja Dicari Sama Rasulullah Apakah Kalau Tidak Salah Sahabat Anas Bin Malik Atau Bilal Bin Rabah Sampaikan Kepada Rasulullah Saya Sengaja Tidak Hadir Majlis Ben Kenapa Ini Rojlun Rafi Onsot Anda Ini Orang Yang Suaranya Lantang Gak Bisa Ngomong Pelan Saya Takut Kalau Saya Hadir Di Majlis Nabi Suara Saya Lantang Hancur Semua Ibadah Saya Saya Lebih Milih Diam Di rumah Jangan Tidak Tak Rasulullah Ulang Tadi Dan Mengabarkan Kepada Rasul Rasulullah Dia takut Gara-gara Turun Firman Itu Dia Tidak Berani Lagi Duduk Di Majlis Kata Rasulullah Sampaikan Kepada Dia Dia Bukan Termasuk Orang Yang Singgung Ayat Itu Dia Tidak Termasuk Orang Yang Seperti Katakan Kepada Dia Dia Hidup Bahagia Dan Wafat Syahid Suruh Dia Datang Lagi Kesini Disampaikan Wahid Kata Nabi Gak Apa Kamu Tidak Termasuk Gak Apa Kamu Akan Hidup Bahagia Dan Dia Meninggal Di Perang Yamamah Saat Khilafah Melawan Musaylam Al-Qurlam Setelah Turun Ayat Tadi Tidak Boleh Mengangkat Suara Di Hadapan Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Rasul Dik Kalau Bina Keakhir Sarar Seperti Orang Bisik Bisik Afan Ya Rasulullah Kalau Boleh Saya Begitu Ngomong Sama Nabi Muhammad Mereka Betul Betul Tidak Berani Angkat Suara Di Hadapan Rasulullah Sayyidina Umar Ibu Khattab Setelah Turun Ayat Tersebut Kalau Bicara Sama Rasulullah Kadang Nabi Minta Diulang Sampai Tiga Kali Apa Wahai Afan Rasulullah Ya Apa Saya Kurang Dengar Saking Mereka Itu Betul Betul Tata Kerama Zaman Sekarang Mereka Hadir Dianggap Nabi Muhammad Mungkin Saking Mereka Itu Menjaga Tata Kerama Di Hadapan Rasulullah Dan Begitu Sahab Semuanya Dihadapan Ada Satu Orang Primitif Yang Terti Ayat Itu Turun Dia Tidak Tau Ayat Itu Pernah Turun Polos Dia Gak Tau Apa Dia Datang Panggil Nabi Muhammad Dengan Suara Tinggi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Kalau Hadir Disitu Ya Habis Habis Pake Angkat Disini Gak Ada Yang Berani Angkat Suara Teriak Teriak Manggil Nabi Habis Amal Habis Sahabat Sudah Berdekat Takutan Celaka Habis Amal Tapi Sayangnya Nabi Muhammad Rahmahnya Rasulullah Nabi Saudin Panggilan Dia Dengan Volume Suara Lebih Dari Dia Ha Om Ia Lebih Kemari Ya Rasulullah Kalau Ana Pelan Ancur Volume Dia Di bawah Volume Ana Jadi Biar Volume Ana Tetap Di atas Volume Dia Allah Nabi Muhammad Umat Itu Sama Rasulullah Sehingga Sahabat Dididik oleh Allah Luar Biasa Tarbiah Luar Biasa Puji Dengan Firmannya Yang Ini Firman Terpampang Di atas Pintu Makam Kalau InsyaAllah Nanti kita Umroh lagi Mudah-mudahan Dibuka Kita akan Melihat Ayat itu Sesungguhnya Orang-orang Yang Suara Mereka Di Hidupan Rasulullah Mereka Adalah Orang-orang Yang memiliki Hati Yang Sudah Teruji Dengan Takwa Mereka Mendapatkan Ampunan Dari Tata Kerama Para Sahabat Kujian Allah Kepada Mereka Kata Betul-betul Berakhlak Di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa alihi Wasallam Mudah-mudahan Bukan Hanya Para Sahabat Yang Bisa Mendengar Suara Rasulullah Kita Nanti Mudah-mudahan Masuk Syurga Tadi Guru Kita Bu Ya Sasyukur Sudah Memberikan Doa Mudah-mudahan Nanti Di Telinga Kita Ini Bisa Mendengar Suara Nabi Muhammad Mudah-mudahan Nama Kita Dipanggil Nama Rasulullah Disebut Dan Telinga Kita Mendengar Ketika Nama Kita Disebut Oleh Rasulullah Kemudian Kita Ditanya Kabar Kita Bincang Bincang Dengan Nabi Muhammad Itu adalah Kenikmatan Yang Gak ada Duanya Hilang Semua Kenikmatan Kepenatan Semuanya Hilang Kalah Dengan Duduk Berhadapan Dengan Rasul Mendengar Suara Rasul Mencium Wanginya Aromah Rasul Diizinkan Menyentuh Tangannya Rasulullah Rasanya Kita Kalau sudah Seperti itu Tidak Mau balik Ke syurga Kita Padahal Bidadari Kita Sudah Nunggu Abang Lama Amat Bang Nabi Muhammad Bang Kapan pulangnya Ntar Gue lupa Amal Gue lagi Muhammad Lupa Kita Mudah Kita Merasakan Kenikmatan Itu Nanti Insya Allah Bersama Guru-guru Kita Dan Guru-guru Kita Sudah Meninggal Dunia Keluarga Kita Sanak Famili Kita Jamaah Kita Satupun Yang Terlewatkan Bersama 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Ini yang bisa saya sampaikan Mohon maaf apabila ada salah-salah kanan Dan saya mau langsung acara Ke Masjid Kampung Bandan Ibarz cryptocurrency Jadi saya ini Ini acara sampai akhir Mohon maaf Wal'aikumussalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak InsyaAllah Ini masih semboyong